Prof. Dr. Dewi Sylvia Fardianti, STMT, merupakan guru besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Hidup di lingkungan keluarga berlatar belakang pendidikan yang tinggi, membuat Prof. Sylvia menjadi sosok wanita tangguh. Wanita kelahiran Malang, 16 Maret 1971 ini, menggenggam mimpi sang ayah yang belum sempat tercapai, sehingga menjadi pelecut bagi Prof. Sylvia untuk sampai di titik ini. Ketertarikannya terhadap kimia sebenarnya sudah timbul sejak bangku SMA, yang membuatnya menggeluti bidang ilmu teknik kimia pada program sarjenanya di Universitas Diponggoro. Sementara pada program doktoralnya di Universitas Gajah Mada, ia fokus mempelajari proses pirolisis dan proses ekstraksi serta termodinamika dalam proses kesetimbangan ekstraksinya. Awal karirnya sebagai dosen dimulai sejak tahun 1999. Hingga saat ini, berbagai mata kuliah telah ia ampuh. Di antaranya, mata kuliah termodinamika teknik kimia 1 dan 2, mata kuliah perancangan alat proses 1, mata kuliah perpindahan panas, dan mata kuliah bahan konstruksi dan kurus. Selain piawai dalam kelas, Prof. Sylvia juga merupakan sosok yang kritis dan kreatif. Berbagai penelitian, pengabdian masyarakat, hingga tulisan telah berhasil diarampungkan. Bahkan, ia juga pernah menulis buk chapter internasional berjudul Advanced Structural and Functional. Dalam perjalanan karir, bidang ilmu itulah yang melatar belakangi berbagai pengembangan inovasinya. Yang paling muktakhir, Prof. Sylvia mengembangkan sumber energi yang ramah lingkungan. Prof. Sylvia meneliti pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi alternatif terbarukan, yakni bio-oil yang pada akhirnya akan menghasilkan bio-fuel. Melalui pengembangan inovasinya, Prof. Sylvia berupaya mengubah limbah organik bio-masa menjadi produk berdaya guna dan bernilai ekonomis. Atas buah pemikirannya yang jenius inilah, yang mengantarkannya memperoleh pilar bertinggi di bidang ilmu teknik kimia. Prinsip hidup saya adalah, tidak ada yang tidak bisa kamu raih dalam hidup. Jika kamu siap berjuang untuk meraihnya, maka berjalanlah, jangan berlari. Sebab hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.